Akilah Putri Heriadi akhirnya berhasil meraih juara 1 Tari Jaipong anak-anak pada Pasang Giri Sunda 2016 yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bukur. Siswa kelas 2 SDN Cimandala 1 ini berhasil menyisihkan finalis lainnya di atas panggung Pasang Giri Seni Sunda di Robinson City Point pekan ini. Orang tua putri menyatakan rasa bahagianya atas prestasi putri kecilnya. Kalo sebenernya juara itu gak masalah ya, yang penting anak saya tampilin yang terbaik. Pokoknya dia nyaman, saya nyaman. Kalo masalah juara kan itu mah penilaian juri ya beda-beda. Jadi ya seneng aja. Buat tahap pembelajaran sendiri Bu, anaknya udah berapa lama Bu menggelut di tarian ini Bu? Jaipong itu hampir 2 tahun ya. Kalo boleh tau ikut sanggar atau ikut? Ikut sanggar. Ya Bu, terkait dengan Dinas kan nanti ke depannya akan mencoba anaknya untuk mewakili Kabupaten Bukur? Apa yang akan dilakukan ke depan ya Bu? Ya latihan dong tiap hari. Harus itu. Latihan tiap hari itu harus. Gak boleh yang salah. Adakah masukan-masukan Bu khususnya dengan acara ini Bu? Ini acara udah bagus banget kalo menurut saya ya. Ya Dinas tuh saya bilang emang bener perhatian sama kebudayaan Sunda khususnya kan. Ya mudah-mudahan manjang terus deh sampe tahun-tahun berikutnya. Ya kalo perlu 1 tahun 2 kali deh diadain. Harapannya Bu dengan acara ini? Harapannya ya mudah-mudahan Dinas bisa merangkul lebih banyak pelabisan masyarakat. Jadi yang nontonnya pun gak sedikit gitu. Jadi buat semangat juga buat peserta yang lain. Ya rencana kan ini juara-jara tuh Bu. Nah untuk juaranya mau dipakai apa nih Bu? Tanya anak saya. Ini kan uang dia. Mau dipakai apa uangnya? Beli sepatu dulu sama ada tembiasu.